Halo teman-teman, gue Reveyor. Jadi hari ini tanggal 11 Agustus 2016, kita baru aja update Seven Knight-nya dan ada apa aja sih? Oke, yang pertama adalah hero baru bernama Daciao. Dia memiliki skill bernama Spring Up, yaitu menyerang dengan 80% magic damage ke 3 musuh sebanyak 2 kali. Habis itu dia memiliki efek untuk piercing. Wow. Selanjutnya, Lucid Dream. Remove buff from all enemies. Wow, jadi ini kayaknya lima-limanya langsung di-remove buff-nya, tapi buff-nya ini buff aktif atau gimana? Ini kurang di-mengerti sih. Gue kurang ngerti. Kalau emang dia ngapus semua buff sih ganas banget sih. Cuma gue nggak tau sih, dia bakalan bisa ngapus void. Void itu buff yang ngejart wajahnya. Ya itu gue nggak tau sih. Kalau dia bisa ngapus void sih, GG juga. Tapi yang pasti sih gue rasa dia bisa ngapus zombie sih. Jadi si Daciao ini dibuat buat ngancurin metanya zombie. Tapi nanti kita bahas lagi gimana. Oke, skill pasifnya Princess of the Battlefield. Allies immune to lima target AOE attack from 3 turn. Wow, ini kayak si Soi. Soi ya, bukan Sol. Soi. Kayak Soi. Abis itu dia juga punya void sebanyak tiga kali. Dia hero element magic. Element water. 2800, 1600. Attack speednya 29. Kalau kita aplikasiin misalnya, kita masukin Daciao. Dia ketemunya siapa ya? Kalau misalnya ketemu kayak tim gue, gue menggunakan Rubu. Gue menggunakan Giparang. Awal-awal gue rasa si Rubu bakalan nyerang duluan. Kalau di tim gue ya, Rubu bakalan nyerang duluan. Abis itu, kita lihat dulu. Kan dia punya buff si Soi. Tiga turn. Jadi kita lihat Rubu itu kalau nggak salah tiga turn juga ngapusnya. Nah dia ngapus tiga turn. Jadi menurut gue, kalau lo punya Crimson duluan, ceder, hilang. Itu buff udah abis. Abis itu langsung di Cosmic Dimension. Gue rasa rata jadinya si Daciao ini. Tapi gue nggak tau juga sih, karena gue belum nyoba. Dan... Menurut gue sih... Ini hero nggak survive sih. Menurut gue ya. Karena dia voidnya cuma tiga. Kalau di Geber sama Giparang juga... Rata sih menurut gue. Tapi karena gue belum nyoba, jadi gue belum bisa berkomentar. Bukan berkomentar. Nggak bisa membenarkan pendapat gue, gitu. Karena gue belum nyoba. Jadi ya, balik lagi ke kalian. Atau mungkin kalian yang punya Daciao yang udah plus 5 bintang 6 bisa message gue di Facebook. Nanti gue add. Supaya gue juga mau tau juga sih sebenernya ini AI-nya pintar apa nggak. AI-nya. Atau komputernya. Dan selanjutnya, Hall of Fame di-reset. Nah, jadi buat kalian yang nggak tau Hall of Fame itu apa. Hall of Fame itu ada yang di sini. Nah, ini mereka ini yang masuk Hall of Fame ini akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya seperti ini. Jadi hadiahnya dari 1 sampai 50. Untuk juara pertama akan mendapatkan Champion Belt. Yang paling kiri. Itu memiliki... Apa namanya? Option-nya itu Damage 20%. Nah, sedangkan dari juara 2 sampai juara 10. Bakalah mendapatkan Gold Belt. Dimana di sini mendapatkan 17% Damage Increase. Dan dari 11 sampai 50. Bakalah mendapatkan Silver Belt. Dimana Belt ini akan menambahkan 15% Damage yang kalian miliki. Dan Melaki Chess dijual kembali. Oke. Ini ingat ya, ini nggak dapet kostumnya ya. Ini dapetnya elemen. Elemen. Nah, ini ruby-nya lebih banyak daripada yang bawah. Harganya hampir 2 kali lipat tapi ruby-nya menang banyak. Jadi ini worth it banget buat dibeli. Habis itu Time Chess. Nah, ini Time Chess yang ini udah ada kembali. Jadi ini cuma muncul seminggu sekali mungkin kalau ada event aja. Jadi kalau kalian nanya, Bang, ada setiap hari nggak sih Time Chess-nya? Nggak ada. Kalau setiap hari net marble-nya bakut bro. Dan lagi ada login reward. Seperti ini. Nah, ini. Nah, di antara semua ini, gue paling excited sama yang tanggal 16. Karena itu mendapatkan Moonlight Orr sebanyak 5 buah. Itu banyak banget sih. Kalau kalian beli Moonlight Orr di shop, itu maaf banget sih ingat gue. Coba kita lihat. Nah, ini. Satu buahnya itu 20. Mereka kasih 5. Berarti udah kasih 100 topas. Itu nice banget. Nah, ini Time Chess. Udah selesai klaim, udah hilang. Jadi bisa diklaim sebanyak 6 kali kalau nggak salah. Dan di sini ada satu event menarik. Yaitu event Dakyau. Jadi kalau kalian memiliki Dakyau, kalian plus 5 dan bintang 6, kalian bakal mendapatkan 3 buah aksesoris bintang 4 sampai bintang 6. Walaupun kita tahu, 90% kalian bakal mendapatkan bintang 4 doang. Nggak bakal dapat bintang 5 atau bintang 6. Tapi ya worth it untuk dicoba menurut gue. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Dan sampai bertemu lagi dengan gue review di video-video selanjutnya. Bye!